Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi lagi-lagi berjumpa bersama saya Arief Ang oke teman ini dia tanaman cabai saya ini di usia 50 hari setelah tanam jadi saya tuh kalau boleh dikatakan pemasangan ajirnya atau lanjaran seperti ini boleh dikatakan ini terlambat teman ini di usia kemarin saya baru pada pasang ini usia 35 hari kalau tidak salah atau 30 hari baru saya pasang ajir ajir itu kalau ditempat saya namanya lanjaran jadi pengokoh tanaman pembantu saya lebih kokoh teman kalau kita terkenang angin atau hujan saya tidak roboh, ini namanya ajir kalau ini bahasa apa ya ya indonesianya lah kalau di bahasanya kampung saya namanya itu lanjaran jadi ini ajir untuk tanaman cabai rawit merah ini ajirnya itu tingginya itu saya hampir 1 meteran lebih karena pertumbuhan cabai ini rawit merahnya itu tinggi banget karena ini saya merah kesalahan jadinya sih gantung jadinya tinggi banget teman jadi kalau ajirnya gak tinggi ya memang kurang bagus lah seperti itu kenapa kok saya bisa besarnya ini bisa terlambat karena kalau ini ternamanya sudah terlalu besar seperti ini bahkan ini sudah hampir pecah pecah ini tunas di bagian atas ini kan akarnya sudah kemana-mana ya sudah menyebar kemana-mana jadi kalau kita pasang ajir dekat seperti ini nanti akan melukai akar-akar yang lain jadi ya bisa mengganggu ya kan bisa jadi malah akarnya yang bagus itu terluka atau gimana jadi nanti pertumbuhannya gak bagus ada bakteri atau apa ya kan jadi kurang begitu bagus kalau menurut saya jadi kalau di tempat-tempat korak saya itu teman biasanya kalau memasang ajir seperti ini pada usia 2 minggu setelah tanam nah sebagai contoh tanamnya seperti ini teman ini kan baru kecil jadi akarnya belum terlalu kemana-mana jadi lebih aman aja teman tapi ya gak apa-apa sih buktinya nih milik saya sudah besar seperti ini ya alhamdulillah aman-aman aja lah seperti itu jadi ya tergantung selera teman-teman aja sih kalau saya kasih masukan teman-teman lebih baik kalau kasih kasih ajir lebih baik yang usia 2 minggu setelah tanam itu lebih bagus karena pertumbuhannya akar juga gak terganggu kalau udah besarkan kasihan nanti kalau sampai kita menancapkan ajirnya terus terkena akarnya yang baru bercabang kemana-mana kan jadi sayang seperti itu jadi kalau memang gak apa-apa sih gak apa-apa salah tapi kemarin memang saya ini bener-bener terlambat jadi pemasakan ajirnya ini ya terlambat lah karena repot juga sih kan banyak kerjaan teman seperti itu juga ajirnya kemarin ini gantian jadi kan saya kemarin panen disana ajirnya kan dipakai disana semuanya jadi yang disana selesai saya pindah sini biasanya kan setiap sawah saya ada ajirnya sendiri-sendiri karena ini kehabisan dana jadi saya gantian aja yang karena udah habis pindah sini teman seperti itu dan ini ajirnya saya udah memakai tiga kali teman ini ajirnya udah tiga kali ini udah tiga kali pemakaian ya lumayan masih kokoh lah jadi kalau sudah pakai kita simpan kita kokoh teman jadi ini kuncinya kalau ini yang dulu pakai yang di bawahnya ini ini dibalik jadi yang ini yang yang terdapatnya di bawah ini jadi yang di atas seperti itu yang terdapatnya di atas di bawah jadi masih kokoh kan untuk kita tancapkan seperti itu ini ajirnya ini ini ada yang hasilnya ada yang kurang gak ada ajirnya kemarin ini mungkin kelupaan satu ya kan teman ini udah ajir ini udah-udah diajir saya belum ditali teman karena ini masih tinggi jadi nanti kalau udah tinggi sekalian karena ini hujannya belum terlalu lebat ini udah mulai ada hujan teman-teman kemarin tempat saya ini satu hari ya kemarin udah hujan ini udah lumayan lah tersiram seperti itu kemarin bener-bener keringan lah tapi ya untuk menanggulangi lebih baik nanti sebelum hujan sama angin nah ini kita tali dengan tali takia dibantu biarpun ada ajir harus ditali karena supaya lebih kokoh jadi ada juga yang minim ajir kemarin kan ini pakai ajir seperti ini terus disila apa namanya dibatasi beberapa ajir saja terus di kasus tali bel juga bisa cuma digapet gitu jadi lebih kokoh nanti kalian pakai tali bel seperti itu kalau di tempat saya sih kebanyakan ajirnya bambu biasa ini bambu saya bambu itu kalau di tempat saya teman saya yang di atas itu ada bambu yang bambunya kecil-kecil segini teman nah itu bagus banget tempatnya teman saya ini kalau saya bambu yang biasa yang bisa dipotong-potong terus di sigar atau di apa namanya dibagi-bagi jadi beberapa gitu disini kan banyak yang jualan ajir kalau untuk ajir tanaman cabai seperti ini ini harganya per ajir itu 500 rupiah kalau tidak salah ini per ajir seperti ini kalau untuk ajir yang tomat itu seribu harganya satunya persatunya nih kalau jenis tanaman cabai rat seperti ini pakai ajir memang wajib teman ya karena ya itu tadi untuk menguat tanaman itu sendiri supaya tidak roboh tapi itu yang jenis kritik ini juga ini apa namanya wajib juga tapi saya gak kasih kasih saya lebih mau utamakan yang ini karena ini yang untuk bagian pinggir nanti saya akan kasih ajir beberapa terus saya akan ini bantuan dengan talibel supaya lebih intinya gak roboh ke bagian telawah sini jubaya memang ini yang tanaman intinya ini cabai rawit ratnya rawit merah untuk bagian sini malah ini ajirnya masih kekurangan ada beberapa ini yang belum kena ajir sampai sana ini yang juga belum tapi kalau di tempat tempat teman-teman ada yang jualan ajir kalau di tempat tempat teman-teman biasanya disini kan di tiap daerah ada masing-masing yang jualan ajir atau dengan menggunakan cemara via atau menggunakan bambu yang di apain jadi memang setiap petani mempunyai cara masing-masing teman-teman dalam suatu daerah harus sama seperti yang saya gunakan seperti ini dan ajir ini pun betulnya saya sudah tiga kali pemakaian ya teman-teman ya memang sudah agak kurang kokoh seperti itu tapi ya ini untuk menekan budget saja dulu teman karena ini lagi kekurangan dana karena menanam beberapa tempat jadi ya gunakan ini saja dulu jadi ini nanti bantuannya yang tadi saya bilang menggunakan talibel supaya lebih kokoh seperti itu ini kan menanam kurang lebih ada tiga e-black jadi seribu tanaman medianya benihnya itu media polybag yang dulu sudah saya posting teman-teman boleh lihat video saya sebelumnya pada saat ini usia dua minggu bahkan 20 hari atau berapa sudah saya posting update terus seperti itu nah jadi ini aja juga teman jadi sharing-sharing saya untuk teman-teman penggunaan ajirnya pada tanaman cabai yang bisa dikatakan memang terlambat ya betul tapi ya kalau cabainnya baik-baik aja ya gak masalah sudah besar baru dikasih ajir tapi ya lebih baik yang tadi saya bilang di usia dua minggu setelah tanam itu bagus dikasih ajir bahkan satu minggu setelah tanam juga gak masalah ya kan dia lebih tidak merusak akar tanaman seperti itu kalau yang saya tahu kira-kira ini jadi seling-seling dari saya tentang pemasangan ajir pada tanaman cari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses para petani Indonesia terima kasih ya terima kasih ya